Pemirsa setelah berpindah-pindah rumah sakit hingga dirujuk dan dirawat di RSJM Jakarta, Balita berusia 10 bulan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Korban meninggal dunia usai dirawat selama 3 minggu dan menjalani cuci darah sebanyak 8 kali. Duka mendalam masih tergampar jelas di wajah Sita Aisyah, orang tua Ziyad, bayi yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Sita Aisyah menjelaskan kasusnya berawal saat anak pungsu dari 3 bersaudara ini mengalami batuk pilek selama 4 hari. Di hari keempat panas tubuh sang putra semakin tinggi. Orang tua korban kemudian memberikan obat parasetamol cair yang didapat dari puskesmas. Namun panas sang putra justru tak kunjung turut mehingga dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga Kalideres. Sempat dirawat dan mendapatkan infus, panas badan Ziyad menurun namun badannya membengkak dan tidak dapat buang air kecil. Karena ruang Aisyah penuh korban kemudian dibawa pulang rumah dan dilarikan ke RSUD Cengkareng untuk kemudian dirujuk rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sayang nyawa korban tak terselamatkan, usai tiga pekan dirawat dan melakukan cuci darah sebanyak delapan kali. Korban meninggal dunia. Sebenarnya itu obat dari puskesmas waktu dia habis diimunisasi karena belum sempat diminumin jadi masih ada, masih penuh full. Kemudian sayang kan kalau gak diminum jadi saya kasih itu selama tiga minggu dirawat di sana. Udah tanggal 19-nya anak saya bilang. Korban Ziyad dimagamkan di tanah wakaf milik keluarga di wilayah Jalan Haji Selong, Duriko, Sambi, Cengkareng, Jakarta, Parat. Orang tua Ziyad berharap pemerintah bersama industri farmasi lebih intensif dalam memastikan keamanan obat yang dikonsumsi anak hingga tidak ada lagi anak yang mengalami nasib yang sama layaknya Ziyad. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, AY News, melaporkan. Terima kasih.